Halo teman-teman, kali ini ada sebuah hape Samsung A3105 Hai itu Samsung A31 teman-teman kata pemiliknya HP gagal flashing ya teman-teman dan saat dihidupkan muncul tulisan download dan tulisan merah di bagian atas layarnya ini teman-teman tulisan merahnya gagal flashing ya teman-teman sehingga muncul tulisan-tulisan itu dan saya akan flashing ulang menggunakan ROM baru dengan antip Android 10 ya teman-teman ini permintaan dari pemiliknya Oke teman-teman dan kita akan menuju ke tampilan PC nya file-file yang sudah saya download nanti saya akan lampirkan di deskripsi video ini dan kita buka aplikasi OD nya teman-teman untuk dipakai untuk flash dan fileware nya kita ekstrak dulu tapi sebelumnya saya sudah mengekstrak dahulu fileware nya teman-teman dan ini tampilan dari hasil ekstrak nya dan akan dimasukkan ke dalam aplikasi OD nya teman-teman kita masukkan sesuai dengan nama PL HP CP dan CSC nya untuk file ap-nya lumayan besar ya teman-teman sekitar 4giga sehingga sehingga saat mengupload nya ke dalam aplikasi Odin butuh waktu berapa menit ya teman-teman lebih lama daripada file-file lainnya dan akan saya mempercepatkan teman-teman dan sambil kita menunggu file yang kita upload ke dalam Odin kita masuk ke tampilan Odin pada HP Samsung dan kita matikan HP dengan menekan tombol volume atas bawah dan tombol power secara bersamaan sampai HP mati teman-teman ya sekarang HP sudah dalam keadaan mati dan file ap-nya sudah masuk dan sekarang file cp nya setelah itu file csc we definitely setelah file csc setelah file csc sudah dimasukkan semua kita masuk ke tampilan text manager Oh tampilan device manager dan kita sambungkan HP ke PC dalam keadaan tampilan mode Odin pada HP sebelum kita sambungkan kita menekan tombol volume bawah dan tombol volume atas bawah sambil sambungkan kabel data iya setelah itu kita menekan tombol atas untuk HP siap di flash dan sudah terkonek dengan PC disini sudah muncul Samsung dan pada Odin sudah muncul sekarang kita akan flash dan proses flashing nya sudah berjalan ya teman-teman dan kita menunggu sampai muncul tulisan pas pada Odin itu pertanda HP sudah selesai di flash pada HP Android Samsung ini kita bisa flash menggunakan room yang terbaru ya teman-teman dan juga kita bisa downgrade ke versi Android yang paling bawah juga bisa tergantung dari permintaan pemilik HP nya teman-teman ya dan sekarang proses flashing nya sudah selesai dan muncul pas dan HP nya sudah restart sendiri ya teman-teman dan muncul erasing data dan kita menunggu agar proses loading nya sampai ke tampilan bahasa ya teman-teman dan kita akan meng setup nya ke tampilan menu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati